Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Penerogo sejak Rabu Dinihari mengakibatkan sejumlah lokasi terendam banjir. Bahkan sebuah madrasah iti daya negeri 6 Paju yang ada di Kelurahan Paju Penerogo juga terdampak banjir. Meski semua ruang terendam air, namun pihak sekolah sudah terlebih dahulu mengamankan berkas penting dan peralatan elektronik agar tidak ikut terendam air banjir. Akibatnya ratusan siswa baik kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa diriburkan atau belajar di rumah dan diberikan tugas oleh guru masing-masing. Ini kondisinya sekolahnya seperti apa? Banjir. Terus ini sekolah nggak? Atau mungkin belajar di rumah? Belajar di rumah. Tahu sekolah banjir dari mana? Di grup. Di grup. Kelas. Jadi tadi sempat berangkat sekolah atau? Ya mau berangkat sekolah terus ada pengumuman nggak jadi sekolah. Pihak sekolah sengaja meliburkan seluruh siswanya karena seluruh akses menuju sekolah ini terendam banjir hingga mencapai 80 cm. Selain itu, 9 ruang kelas dan 1 ruang guru terendam air. Sehingga tidak memungkinkan jika sekolah nekat menggelar kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. Pada hari Sabtu kemarin itu sudah terjadi banjir, itu tapi tidak separah ini. Nah, hari ini sudah sekitar ketinggian sekitar 50 sampai 80 cm. Cicak jam berapa Pak? Banjir datang sekitar jam 11an, tetapi ketinggian sampai mencapai 50 sampai 80 cm ini sekitar jam 2 pagi. Yang terdampak itu adalah kelas 1, 2, kelas 4, kemudian ruang kantor, kemudian kelas 2, kelas 6, itu yang sementara terdampak daripada banjir. Kemudian, Alhamdulillah untuk berkat-berkat sudah diamankan dari teman-teman yang tadi malam siaga di Serkuk Madrasah. Tak hanya merendam sekolah, banjir akibat luapan sungai sekayu juga merendam akses jalan menuju desa Morosari dan desa Pengkol.